Banyak orang berharap kepada Allah, tapi ternyata diberi jalan yang lain. Nanti ketahuannya setelah beberapa masa ke depan. Biar, ketika Anda punya hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan. Misal, keinginan Anda tidak sesuai dengan keinginan Allah. Anda inginnya A, Allah inginnya B. Maka kata Quran, ikutkan keinginan Anda pada keinginan Allah. Perangi hal-hal yang tidak baik dalam diri Anda. Perasaan tidak menyenangkan, perasaan su'ubwan, perasaan macam-macam. Hilangkan semua itu, perasaan tidak baik. Boleh jadi yang Anda tidak suka, ada kebaikan di dalam. Boleh jadi Anda mengharapkan sesuatu, dibalik itu ada yang tidak bagus buat Anda. Kenapa? Lihat baik-baik. Ini yang paling hebat. Allah tahu masa depan, sedangkan kamu gitu. Anda berharap mendapatkan satu hal. Kata Allah, jangan. Yang masalah untuk kamu yang ini diarahkan. Kalau Anda tidak bisa membaca dengan baik, hanya dibaca pakai akal-akal pesisisi. Nami, uang-uang waktu, anak kerja, nikmati, jalani, sudah. Amin. Amin. Terima kasih.